Operasi Gebiar Yayasan Pendidikan Kristen YPK di Tanah Papua berlangsung di halaman SMA, YPK Immanuel Pasir Putih. Dalam kegiatan itu, Gubernur Papua Barat meminta agar tenaga pendidik bisa mengedepankan kedisiplinan sebagai contoh dan teladan bagi para murid. Memperingati Hut YPK ke-57 tahun 2019 digelar Orasi Gebiar Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua pada Kamis 7 Maret 2019 kemarin. Hadir dalam kegiatan itu, Gubernur Papua Barat Domingos Mandacat. Ketua Badan Pengurus YPK di Tanah Papua, Nomen Sen Mamraku dalam sambutannya menyampaikan, YPK di Tanah Papua telah tercatat dan diresmikan sebagai lembaga pendidikan Indonesia dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 771 tahun 1962. Namun, hingga kini persoalan yang dihadap YPK di Tanah Papua adalah minimnya aset serta kualitas pendidikan dan guru profesional. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Domingos Mandacat menyampaikan, pemerintah Provinsi Papua Barat ikut mendukung lembaga-lembaga keagamaan dalam yayasan pendidikannya, termasuk yayasan pendidikan Kristen. Selain ikut mendukung pendidikan YPK, Gubernur meminta agar tenaga pendidik atau guru bisa mengedepankan kedisiplinan sebagai contoh dan teladan. Kata Gubernur, hal tersebut harus diperhatikan, karena dewasa ini tingkat kedisiplinan siswa mulai berkurang. Sesuai dengan alokasi dana atau penanggaran yang ada, yang kita sudah sisihkan dari dana utsus, 10 persen hingga 90 persen, itu yang kita kecurkan ke kabupaten kota. Dan ini kita khususkan untuk kejahatan keagaman, baik sarana-persarana keagaman, tapi juga termasuk mendukung lembaga-lembaga pendidikan keagaman yang ada di Papua Barat. Sebelumnya, Ketua Panitia Hut YPK ke-57 tahun 2019, Sarce Medodga dalam laporannya menyampaikan, kegiatan orasi gebiar YPK yang diselenggarakan di SMA YPK Pasir Putih ini, dilaksanakan sebagai rangkaian dari kegiatan dalam menyongsong Hut YPK ke-57. Selain itu, kegiatan tersebut juga dikemas dalam bentuk penyediaan makanan tradisional Papua dan juga pemeran prakarya siswa-siswi SMA YPK Immanuel Pasir Putih untuk penggalangan dana demi menunjang pembangunan sarana-prasarana YPK. Lewat event Hut YPK yang ke-57 ini, kita bisa menggalang dana sedikit untuk mungkin kelanjutan proses penyelesaian kantor ini. Iya, jadi ini semua pimpinan OPD kami undang, Bapakku. Semua pimpinan OPD kami undang maksudnya supaya mereka hadir, mereka makan dan membawa pulang. Bukan makan gratis, Bapak. Makan tapi taruh uang. Di akhir kegiatan, Gubernur bersama tamu undangan berkesempatan meninjau pameran prakarya seni. Gubernur dan beberapa pimpinan OPD pun terlihat memborong hasil karya siswa. Simon Patiran menggabarkan. Biar barisan tambah panjang. Biar barisan tambah panjang. Biar barisan berkesempatan taki. Biar barisan bersamaTreangedan al-s continuar kapня i Rusia. Makan boleh berkesempatan organisation dan kemisan NOW. Biar barisan tangan yang mahu dan berkesempatan SayaLawak.